1, 2, 3, semangat pagi Surah aku yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian Ayat Renungan Ibrani 4 ayat 16 Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya 1, 2, 3, minimal ada 3 hal penting yang wajib kita dengarkan pagi ini Yang pertama, doa Surah aku yang kasih dalam Tuhan, kalimat atau kata pertama dalam renungan pagi kita menyebutkan Yesus mengetahui keperluan anak-anaknya Dan ia suka mendengar doa mereka Surah aku yang kasih dalam Tuhan Allah mengetahui kebutuhan kita Yesus tahu benar apa yang kita butuhkan Namun, ia juga ingin mendengarkan doa-doa kita Ia membaca kerinduan jiwa Tapi ia juga rindu supaya kita anak-anaknya berbicara dengan dia Ambil waktu saudara-saudara Berdoa lah Berdoa lah Yang kedua Penolong dan pembela Ingatlah, kalau kemarin kita mempelajari Yesus adalah pengantara kita Hari ini, kita diingatkan Bahwa Yesus adalah penolong dan pembela kita Kita datang kepada Yesus Kita berdoa Karena ia adalah penolong dan pembela kita Kita wajib datang kepada Yesus Kita wajib lapar dan haus akan kebenaran Karena Yesus lah yang akan menolong dan membenarkan kita Datanglah kepadanya Yang ketiga Kerinduan Allah Saya mau baca kalimat terakhir dalam renungan kita Ia rindu hendak mencurahkan kepada anak-anak Adam Segala kelimpahan warisan yang kekal Kerajaannya itulah suatu kerajaan yang kekal Surahku yang kasih Tuhan Kalau saja kita mau berdoa Menyerahkan hati kita kepada Tuhan Maka ia rindu Untuk memberikan warisan yang kekal itu Memberikan kerajaan yang kekal Surahku Sedangkan kerajaan kekal Warisan yang luar biasa Allah berikan kepada kita Apalagi kalau hanya masalah dunia Yang sementara ini Datanglah kepada Yesus Berdoalah Serahkanlah setiap pergumulan hatimu Maka ia yang menjadi penolong dan pembela kita Akan memberkati kita Satu Dua Tiga Pagi ini Saya juga diingatkan Bahwa kita harus berdoa Allah senang mendengarkan doa-doa kita Ia tahu kebutuhanmu Tapi ia juga ingin mendengarkan suaramu Mendengarkan kata-katamu Karena ia rindu Untuk memberikan Pemberian yang terbaik Ia adalah penolongmu Ia adalah pembela Datanglah kepada Yesus Dalam doa-doa kita Maka ia pasti Pasti Akan memberikan Yang terbaik Bagi kita Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Kita Semua